oke beberapa hari yang lalu saya melihat ada sebuah komentar di video saya yang sudah lama sekali yaitu seperti ini komentarnya kok bisa pakai menggunakan bahasa Indonesia di Bandicam nya tutorialnya dong oke oke jadi kita langsung saja ke tutorialnya jadi ini cara yang menurut saya paling mudah yaitu kalian harus dari awal menginstall Bandicam nya karena disitu ada penggunaan bahasa Indonesia ini sangat mudah ya ini kita klik yes oke nah disini kalian cari saja bahasa Zimbabwe maksudnya bahasa Indonesia oke bahasa Indonesia oke nah sudah setelah itu untuk selanjutnya Bandicam kalian sudah menggunakan bahasa Indonesia game ini kita lanjut lanjut aja ya mungkin sekalian tutorial cara menginstall bandicam oke kita tunggu nah menutup instalasi oke sudah selesai lalu kita copy paste scrapnya ini kita extract dulu nah ini dia dulu aja ya oh ya by the way saya download bandicam nya di website gigapurbalinga.net ini kita copy lalu kita menuju ke tempat dimana bandicam nya di install di local.disc program files lalu kita cari folder bandicam lalu kita paste di sini continue continue oke nah ini sudah ada ya lalu selanjutnya kita ke keygen klik kanan run as administrator yes nah ini kalian isi terserah isi email kalian terserah maksudnya email lah pajak oke register nah setelah muncul tulisan ini sudah bisa digunakan bedicam kalian tapi untuk menjalankan bedicam nya harus melalui loader ini ya jangan langsung jadi jangan kalian menggunakan shortcut ini kalian harus menggunakan loader ini oke ini biar mempermudah hidup kita buat di desktop shortcutnya ya sudah seperti ini kenapa nggak muncul icon nya ya sebenarnya bisa sini kita tunggu beberapa saat ya sekitar 10 detik 20 detikan oke udah muncul nah medicam kalian sudah langsung dapat digunakan sudah bahasa Indonesia ya tentunya oke sudah bahasa Indonesia semuanya oke mungkin cukup segitu saja untuk video tutorialnya kali ini sangat mudah untuk mengganti bahasa dalam software user pendicam menggunakan bahasa Indonesia itu sangat mudah lah ya caranya yang paling mudah itu tadi sebelum install kalian harus menggunakan memilih bahasanya dulu oke terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati